Yang kita akan lakukan adalah pendaftaran. Saya rasa ini teman-teman sudah memahami, sudah disampaikan juga bahwa pendaftaran yang kita lakukan adalah yang di web MyPertamina. Subsidi.mypertamina.id Nah ini salah kaprah, beberapa orang menyatakan bahwa saya sudah mendownload aplikasi. Ini dua platform yang berbeda. Jadi untuk pendataan itu adanya di web MyPertamina dengan alamat tadi, subsidi.mypertamina.id Dan itu akan kita mulai besok per 1 Juli, 1 Juli 2022. Sekali lagi saya katakan itu akan dimulai pendaftarannya. Jadi registrasinya baru dimulai besok dengan catatan bahwa dalam proses pendaftaran itu, pengisian BBM, baik solar maupun Pertalight, masih bisa dilakukan seperti biasa. Jadi saya luruskan jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR Code, kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar, jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Nah, lalu ketika setelah mendaftar, pengguna terdaftar akan menerima QR Code. Ketika mereka nanti sudah mendaftar dengan dokumen-dokumen terkait, seperti KTP, nama, nomor handphone, dan terutama adalah data kendaraan Anda. Ya, jadi nomor polisinya, sesinya berapa, kami akan minta nanti STNK-nya, kopinya, kami juga akan minta nanti foto kendaraannya, biar kita lihat berapa jumlah bannya ya. Nah, ketika kita mencocokkan data itu, kalau sudah nanti sesuai, cocok, maka user tadi atau pengguna pendaftar tadi, itu akan tergolong sebagai masyarakat yang terdaftar, ya, terdaftar untuk menerima BBM subsidi.